Yaitu kereta api peti kemas dari Pelabuhan Tanjung Priuk Jakarta Utara pekan lalu telah melakukan uji coba perlintasan. Kereta logistik itu rencananya akan mulai beroperasi pada awal Maret mendatang. Untuk mengetahui sejauh apa persiapan beroperasinya kereta api tersebut, kita langsung bergabung dengan reporter Tika Beremau yang sudah ada di kawasan Pelabuhan Tanjung Priuk. Ya Tika, seperti apa persiapan jelang beroperasinya kereta api logistik di Tanjung Priuk? Ya Egan, berbagai persiapan memang telah dilakukan pemerintah dalam menurunkan angka dwelling time atau proses bongkar muat barang atau kontainer di Pelabuhan Tanjung Priuk. Dan nampaknya target pemerintah di mana untuk menurunkan angka dwelling time ini dapat terrealisasi pada Maret mendatang karena seperti target pemerintah atau sekarang upaya pemerintah yaitu mengadakan kereta api percobaan untuk nantinya mengangkut logistik atau barang-barang kontainer di Pelabuhan Tanjung Priuk ini saat ini telah mencapai 98 persen. Dan memang tadi kami memantau bahwa rel kereta api telah terpasang dengan baik, telah sesuai dan tadi juga telah diuji coba dan di mana ditumpangi langsung oleh Menko Maritim yaitu Rizal Ramli tadi dia mencoba menaik di kereta api logistik yang merupakan kereta api percobaan tersebut dari stasiun Pasoso yang berada di Pelabuhan Tanjung Priuk ini menuju ke emplasemen kereta api JICT Tanjung Priuk di mana jaraknya sendiri kurang lebih ada 1,5 km. Dan memang nanti ya kan rutenya dari rencananya dari dermaga di Tanjung Priuk ini barang-barang pelabuhan akan dibawa ke KJICT untuk diperiksa baik dari dokumen maupun keadaan atau kondisi dari barang yang dibawa masuk ke dalam negeri dan nanti lalu barang-barang tersebut akan diangkut menggunakan kereta api ini menuju ke Dryport Cikarang, Bekasi di mana kira-kira jaraknya kurang lebih 55 hingga 60 km dari Tanjung Priuk. Dan memang nantinya setelah proses pengecekan dan bongkar muat barang ini selesai nantinya barulah barang-barang tersebut didistribusikan ke daerah-daerah tujuan. Dan adanya dengan kereta api logistik ini nantinya akan menjadi salah satu solusi dari pemerintah menurunkan angka dwelling time yang ada di Pelabuhan Tanjung Priuk ini di mana sebelumnya proses dwelling time ini memakan waktu 7 sampai 8 hari lamanya dan di sini pemerintah optimis dapat menurunkan dwelling time menjadi 2 sampai 3 hari di mana angka ini ternyata lebih rendah lagi dari pesan dari Bapak Presiden Joko Widodo di mana proses dwelling time sebaiknya tidak lebih dari 5 hari. Egan Berapa kapasitas angkut kereta tersebut perharinya nanti dan kemudian dampak apa saja yang nanti akan didapatkan ketika kereta ini sudah berfungsi secara normal? Ya Egan untuk kapasitas dari kereta api logistik ini perharinya akan mengangkut kurang lebih 60 kontainer atau gerbong banyaknya di mana untuk satu kereta sendiri menarik sekali tarik akan mengangkut maksimal 30 gerbong atau 30 kontainer di mana nanti dalam satu hari ini akan ada terjadi dua kali pengangkutan barang dari Tanjung Priuk ke Cikarang Dry Port di mana nanti dilakukan pada setiap jam 10 pagi dan juga jam 10 malam waktu Indonesia Barat dan ini memang dinilai lebih efektif di mana sebelumnya proses pengangkutan barang tersebut digunakan menggunakan truk yang hanya dapat mengangkut barang dari pelabuhan ke Cikarang Dry Port ini yang hanya dapat mengangkut satu hingga dua gerbong saja dan dapat dibayangkan dengan kereta api ini yang sekali tarik mencapai 30 gerbong akan memberikan dampak positif seperti salah satunya adalah dapat mengurangi kemacetan yang terjadi di jalan dan memang tentu saja selain dari dampak positif yang ada pemerintah juga harus lebih memperhatikan pengawasan karena semakin cepat proses dwelling time yang dilakukan semakin cepat proses pemeriksaan barang-barang yang masuk dari luar negeri ke dalam negeri lebih cepat tentu saja semakin tinggi resiko dari keamanan barang-barang tersebut demikian Egan